Hai guys selamat pagi, aku baru aja selesai bersih-bersih Dari bangun tidur belum sempet sisiran guys Nih, kita sisiran dulu ya Alhamdulillah di luar panas, sekarang tuh setiap pagi panas terus guys Jadi hujannya sore ya Banyak banget dari kalian yang request suruh main-main gitu loh guys Cuman kan sekarang lagi hujan terus ya Walaupun jam segini panas, tapi nanti sore pasti hujan Jadi aku belum berani pergi yang jauh-jauh Nanti kalau udah musim panas baru aku main ya Di Wonosubo kan banyak banget tempat paribisata Tapi ya itu, kayak pegunungan, tepean gitu loh guys ya Terus ada yang ngombak, deket gak sama dieng Kalau sama dieng itu ya lumayan jauh guys Kalau dari rumahku sini ya Jadi kapan-kapan nanti aja Kalau udah gak musim hujan, kita healing ya Habis ini aku mau telepon abang Banyak banget yang request nanyain abang Jadi habis ini aku mau telepon abang ya guys ya Mana abangnya tuh, gak diangkat lagi sibuk paling ya Hai guys Hai guys Mongkel Kamu lagi ngapain Enak banget Siapa dong sama guys Hai Pada ditanyain sama para guys tuh Kapan video kolan sama abang gitu Abang baik-baik saja guys Setiap hari juga telepon Iya Iya Sekarang Mongkel udah jadi bos di rumah Bos apa ya Mana ayamnya, ayo disate Tuh, itu depannya itu ada masjid loh guys tuh Iya depannya masjid ya Masjid Di sana wihara Di sana wihara Di situ apa-apa ada ya Ada gereja, wihara, masjid Berarti di situ tuh campur-campur ya Semua agama ada ya Iya Harus menghargai nah Iya Mongkel di rumah udah hitam belum, aku kok udah hitam Udah hitam Udah hitam Kembali ke pabrik semula ya Iya Iya Gak apa-apa Alhamdulillah Udah baikan kan itu Itunya udah baikan belum Gondoknya Belum Belum Berikan lagi Cuman obatnya di dalam Tapi obatnya masih ada kan yang di Taiwan kan Yang dari Taiwan Iya Yang rajin-rajin minum obatnya Wah teman-teman sinyal tempatnya bagus Iya dong Ini lagi bagus Alhamdulillah Hihihi Biasanya sinyalnya jelek ya Iya Soalnya gak hujan Lagi terang di sini Iya Sini gak terang Oh Eh gak lah Oh iya Gak tau nanti sore hujan apa enggak Biasanya ya hujan lah Enggak lah kan Enggak Tuh yang kangen sama abang tuh Udah tak teleponin tuh Pada nanyain terus Dari kemarin-kemarin Sekarang udah tambah Gemuk Udah jadi bos dirumah Bos Bekas orang sinting Bos Bekas orang sinting Tuh singkatan bos bekas orang sinting katanya Hehehehe Diaminin aja lah Siapa tau jadi bos beneran kan dirumah kan Sekarang abang dirumah tuh bengkel Soalnya kan abang dari dulu emang bengkel Kamu udah makan belum sih Tadi makan gorengan doang Itu saya makan udah dua Ada sedikit dah makan gorengan Hmm Makan nasi lah Biasa strong lah Kita kan udah ada di Indonesia Makannya harus nasi Aku aja sekarang sarapannya nasi Heheheheh Enggak aku belum tuh makan loh Masa Kalau makan gorengan itu udah Udah itu gak makan lagi Hmm Hmm Setiap hari sarapannya udah nasi Yang tadinya makan roti Terus di Taiwan Bagusan itu gak? Iya Uy Penai Penai Sarapan nasi biar sederang guys Hmm Biar sederang Bungkel Lagi ngechat Lagi ngechat Lagi ngechat Siapa? Kamu? Lagi ngechat Belum selesai ya Yaudah sana lanjutin ya Yaudah Yaudah Bye-bye Yaudah Bye-bye Jaga kesehatan ya Oke Tuh Siapa lagi sama guys Hmm Halo 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 Yaudah ya Bye-bye Hmm Hmm Sudah selesai guys Itu request dari kalian Ya udah udah masukin vlog Banyak banget yang nanyain Alhamdulillah baik Setiap hari juga masih teleponan Tetap masih menjalin selatu rohim guys Tapi kalau untuk Ketemu Kayaknya gak mungkin deh ya Soalnya kan jauh Aku di Jawa Abang di Kalimantan Jadi Kamu ketemu kayak harus Apa ya Hmm Waktu Uang Juga Harus disiapkan Tapi untuk saat ini Belumlah Tapi gak tau kalau suatu saat Mungkin bisa ketemu ya Hehehe Nanti kalau ketemu Menjalin selatu rohim aja Seperti sahabat Keluarga gitu aja Soalnya kan abang baik banget ya Begitu juga aku Kita pilsah secara baik-baik Jadi Insya Allah kita akan menjalin selatu rohim dengan baik seterusnya gitu Eh ada lalert Hehehe Di luar panas guys Tuh Lagi jemur Padi Simbok Terus itu Dikeluarin tuh Hai pedos gembel Ini kan panas jadi dikeluarin biar gak bau Ini padi Ini padi Padi Beras ketan Ini tambah Beras ketan kan ya Ketan Nanti buat muludan guys Acara muludan gitu kan Apa Bikin-bikin kue gitu ya Jadi beras ketannya gak perlu beli Udah panen sendiri Tapi gak banyak sih Bikin kue Bikin kue Iya kakong tuh dari dulu suka pedos gembel Bokai Kae Kae Uchul Pih Uchul Uchul Hei lepas Uchul 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 kong Uchul kong Uchul kong Uchul Uchul kong Uchul 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 kong Uchul kong Uchul kong Uchul kong Uchul 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 kong Uchul Kaya jaran Kaya jaran Masak Dipantek biar kukuh Gak lepas Kenggak lepas Uchul kong Kayu apa sih Kayunya miring Oh Soalnya kan bawahnya plaster ya Di pantek lih dure Hmm Masak Lagi hamil ya ini laneng watun ya pak oh laneng watun cewek cowok wadus gempel bau wadus apapun bau kehidupan di kampung seperti ini guys ya mbok ini lagi itu meme gabah jemur padi itu kakungnya itu lagi ngurusin kambing beli bibit itu loh guys pohon albasiar mau ditanemin kalau di tempatku tuh pohon albasiar itu tuh laku keras loh jadi itu beli bibitnya mau ditanemin nanti itu kok pilih dari kampung ini apa nih satus bibit bibit satus gelo tuku berapa pohon pirang wit ya sebengket sepuluh sepuluh isinya berapa sepengket satu bengket lima satu bengket lima sepuluh ribu terus belinya seratus ribu dua puluh dua puluh bengket dua ratus kak tantor kakpe oh seger putok tuh lepat tangan tuh ada nakit takin kurang kalau jokot sih nakit tuh jokot ini oh iya 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 oke kalau dilepas itu larinya itu kayak udah kayak kuda guys cepet banget terus ngejar-ngejar gitu nyundul-nyundul pantat setiap hari ya kayak gini guys ya di rumah gak ngapa-ngapain udah di rumah sendiri mah bebas setiap hari pandangannya ya itu tuh embe nah itu mboe lagi apa jemur padi ya nanti sore mau disleep jadi panen sendiri ya jadi beras gak pernah beli guys ya alhamdulillah banget nama juga orang tua aku orang tani jadi kayak beras gitu gak pernah beli panen sendiri tadi mboe itu pesan sama aku ya mau ke sawah terus aku suruh ini loh guys bersihin depan rumah tuh udah gondrong banget ya rumput-rumputnya soalnya kan hujan terus jadi gak sempet dibersihin tuh rumputnya udah pada panjang-panjang banget udah pernah ada yang komen bak beli mobil ada garasinya gitu saya gak kepake mobil ya guys soalnya aku belum butuh mobil jadi belum beli siapa tau nanti kalau udah butuh bisa kebeli ya amin doanya aja bisa kebeli mobil cuman kalau sekarang mau beli mobil mau buat apa ya soalnya belum butuh guys setiap hari ini rame banyak bocil-bocil disini guys ini pagar-pagar nih copot gara-gara si bocil soalnya kan banyak bocil disini ya ada tetangga pada nongkrong pagi-pagi disini tuh pasti rame entah itu bocil entah itu tetangga-tetangga ya pada nongkrong ya kayak gini lah desaku tadi loh panas sekarang malah kayak ngelirep gitu ya jadi mendung baru aja diomongin panas malah sekarang udah mendung lagi ini aku mau beres-beres ini tapi kok malas banget ya tadi aku udah capek guys beres-beres rumah ini mungkin nanti aja lah ini boe yang babatin itu juga udah gondrong tuh minta dipotong-potong pake guntingnya tadinya tuh mau bikin kolam ikan gitu guys cuman disini tuh rawan kucing liar ya jadi kata boe gak usah daripada nanti ikannya dimakanin sama kucing liar jadi ditanemin ini aja daun-daun kayak gini ini juga minta dibabatin ya disisain beberapa biji aja nih udah kayak hutan guys beginilah rumahku kayak gini guys minta home tour ya cuman aku malu lah guys soalnya berantakan banget ya itu berhubung lagi musim hujan banyak kain-kain buat lap lap kaki tak kumpulin disini biasanya kan kalau hujan sampe masuk kesini ya guys kemarin juga ada yang komen gini mbak rumahnya gede tapi berantakan bener banget guys berantakan karena aku tuh orang kampung yang gak sebersih itu rumahnya terus disini tuh banyak bocil cucu-cucunya orang tuaku kan banyak setiap hari disini anaknya kakakku tau sendiri lah kalau banyak bocil itu rumah gak bakalan rapi apalagi kayak anakku selfie apapun yang lainnya gitu tuh masih apa ya belum tahu kerapian bagaimana kita sebagai orang tua udah dibilangin yang rapi yang rapi tapi namanya juga anak masih segitu ya jadi cuman capek doang kita ngomongnya guys ya terus kalau masalah besar enggak rumahku tuh enggak besar rumahku ya sedang lah guys ya enggak kecil banget tapi enggak besar jadi cuman ruang tengah aja yang bikin lebar karena apa ya karena itu kembali lagi cucunya ibuku kan banyak banget sering ngumpul disini jadi aku bikin ruangan tengah yang cukup lebar biar buat nongkrong-nongkrong anak-anak gitu guys ya tapi kalau ruang tamu sama kamar-kamarnya itu sempit yes jadi emang dihabiskan di ruang tengah aja yang lebar ya tapi kalau kalian untuk minta home tour maaf banget guys rumahku berantakan banget aku enggak pede ini bunganya lagi mekar cantik banget warna putih ya tuh pokenville bener enggak sih iyalah jadi satu batang ada dua macam dua warna warna ungu sama warna putih ini udah enggak panas loh guys tiba-tiba mendung kayak gini ya aku mau bantuin boe ngangkat padi itu aja takutnya nanti kehujanan soalnya kan nanti soalnya mau diselip ya guys ya nah jadi untuk video kali ini cukup segini aja terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax